bahagia itu sederhana bahagia bahagia itu sederhana teman-teman melihat saya lewat dimana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore semuanya teman-teman semoga sehat selalu ya semoga selalu dalam hindungan Allah SWT dan tetap jaga kesehatan jangan lupa pakai masker hari ini hari ini kalau mata saya terlihat agak sayu agak senduh dimaklumkan aja ya kondisi tubuh lagi ngedrop sih tapi tak mengurangi untuk tetap semangat untuk tetap tersyukur untuk tetap nooblog untuk tetap buat konten teman-teman saya menikmati sore ini teman-teman semangat selalu ya dan apa ya kita syuring apa ya dan jangan lupa itu selalu bersyukur untuk setiap nikmat yang Allah berkata kepada kita kita jalan-jalan sampai ke depan aja jadi teman-teman ya kita sharing sambil jalan-jalan sore daripada 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 sakit sakit lemah sih fisiknya lemah tapi yaudahlah dibawa santai aja lagian kan kalau sakit kata ibu gak boleh dimanjain jadi ya nikmatin aja lah semoga jelasnya kita harus banyak bersyukur menyembuhkan luka fisik dan luka hati itu berbeda a banyak yang ketika diuji dengan fisik kuat namun ketika diuji dengan hati ujian hati ujian perasaan mereka akan apa ya akan down akan menyerahkan putus asa sebenarnya sih kuncinya di diri kita aja lebih banyak mendekatkan diri dengan Allah lebih banyak menghasabat diri lebih banyak memperbaiki apa ya lebih banyak memperbaiki ibadah kita kalau aku waktu nyembuhin hati atau nyembuhin perasaan apa ya lebih banyak tidurnya lebih banyak kerubahan tapi jangan di contoh ya saya tidur buat ngelupain semua rasa sakit saya suka menyendiri menyendirinya buat perbaiki mood memperbaiki hati dan lebih mudah untuk memaafkan siapapun karena saya tidak mau dendam sebesar apapun kesalahan orang saya tidak mau dendam saya tidak mau balas apa bedanya saya dengan dia kalau saya balas kan jadi udahlah di maafin aja oh iya teman-teman jangan lupa pakai masker ya meskipun sesak sih tapi namanya juga jaga diri kita melindungi diri dan orang lain kan apalagi kita masih berdampingan dengan covid kita tidak tahu virus apa ya apalagi nih yang masih kadang kondisi fisiknya lemah mungkin dalam proses pemulihan atau lagi sakit flu ada baiknya pakai masker keluar biar gak terserang batu flu dan lain-lain sebagainya hangat ya kita jalan-jalan sore aja santai aja lagi kita lihat langitnya kemarin kemarin juga banyak nanyai gak bosankah sendiri terus enggak udah terbiasa bagian saya kan tak sendiri kan ada Allah bersama saya ada malaikat-malaikatnya Allah jadi ngapain juga merasa sepi saya juga punya keluarga kalau butuh teman curhat ada apa tapi teman-teman jangan kebanyakan curhat di media sosial ya yang ada bukannya bukannya menyelesaikan masalah yang ada memperumit dan menambah mencari penyakit sendiri itu jadi ada baiknya mending curhatnya sama Allah kalaupun kita mau curhat sama teman teman pilih orang yang bisa kita percaya yang bisa memberikan solusi terbaik dari mana sih kepenakan tadi nah ini masjid yang kemarin tempat apa ya tempat sholat id sebenarnya di lapangan tapi karena hujan deras jadi tempat ini itu pun sholat idnya hujan-hujan kita jadi siapa yang lari dikira kambing tapi lebih bodoh lagi kalau apa ya lebih bodoh lebih bego lagi kalau diam jangan ada dikatain nanti kambing bodoh yaudah lanjut intinya dinikmatin aja sih masalah apapun entah entah itu besar kecil entah itu masalah di keluarga antara teman antar pasangan atau antar dengan siapapun lah intinya banyakin istighfar makanya ketika kita diuji dengan ujian kesusahan ataupun ujian nikmat ucapkan kalimat istighfar yaitu innalillahi wa inna illahi roji'u kemudian banyakin istighfar astagfirullahaladzim atau apa ya ada kalimat yang ringan dan pahalanya itu masya Allah sungguh besar kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la wakbar la hawla wa la quata illa billah gitu dan saya ingat banget ketika ujian hidup saya apa ya ujiannya Allah ujian cintanya Allah bentuk kasih sayangnya Allah diberikan kepada saya saya apa ya saya betul-betul berpegang pada kalimat itu kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah la hawla wa la quata illa billah dan innalillahi wa inna illahi roji'u saya yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya apapun yang berlaku meskipun itu sakit dan jatuh berkali-kali saya yakin Allah punya rencana baik dan Allah punya hadiah untuk Allah punya kejutan terindah untuk saya karena Allah sayang dengan saya makanya saya diuji kalau Allah tidak sayang pasti saya tidak diuji jadi bersyukur kalau kita masih diuji daripada kita tidak sholat kita tidak sholat kita tidak puasa kita suka nyakitin orang kita suka hujan orang kita kerjanya nyakitin tapi dikasih nikmat yang besar dikasih harta dikasih kesenangan hati-hati boleh jadi itu adalah istidraj boleh jadi Allah sedang benci dengan kita eh lucunya wah banyak sampah nih kita nikmatin pesawahannya ini salah satu cara saya untuk menenangkan hati buat fisik saya lebih strong kayak gini nikmatin indah nyala jalan-jalan jadi sekedar info ya teman-teman ini saya sudah sampai di jalan besar tidak terasa padahal niatnya tadi cuma pelan-pelan eh tapi malah keterusan ya udahlah kita jalan dan kita lewat jalan pintas teman-teman teman-teman sehat selalu ya artis artisnya dengan kamera juga juga ya ya Allah hati-hati menetik umum bahagia itu sederhana dan lewat teman-teman melihat saya lewat di mana ini lewat ini parit sebenarnya kan niatnya pengen pengen lari-lari pagi tapi kan hujan deras ya beginilah resiko aku juga tawa air ya sudahlah jenis mati saja merah tawa 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 kamera disana mukaku kemana banyak yang lagi gores teman-teman jadi youtuber gini-gini amat gue liat mana jalan sendiri lagi potong kompasnya mana jauh sentiasu yang rasa masak masak ya pas pas ya udah aku balikin kameranya ke belakang rempung gue teman-teman maaf ya jalan rame keren banget yang ada aku diketawain padahal mau ngambil ini di masa lalu kita boleh nakal kita boleh berada di dunia hitam di dunia gelap yang jauh dari kebenaran tetapi di masa sekarang dan di masa yang akan datang kita berhak untuk menjadi orang yang jauh lebih baik setiap manusia pernah melakukan kesalahan setiap manusia adalah pendosa dan setiap kita adalah pendosa jadi jangan pernah menghujat orang lain yang senantiasa sedang meniti hijrahnya meniti jalan kebaikan kita meniti jalan kebenaran kenapa? karena setiap insan, setiap kita berhak kembali kepada fitrahnya kembali ke jalan Allah kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci maka sudah sepantasnya kita senantiasa muhasabah diri memperbaiki diri menjadikan diri ini jauh lebih taat ingat, diri kita adalah amanah amanah terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri mampu tidak kita bimbing diri kita menuju jalannya Allah atau justru kita malah menjerumuskan diri kita sendiri ingat, bagaimana bisa kita memperbaiki orang lain kalau diri kita saja tidak mampu kita perbaiki tidak salah ketika kita mengatakan atau ada orang yang mengatakan bahwa jangan lihat dari orang yang menyampaikan tapi lihat dari apa yang dia sampaikan tetapi ingat kembali lagi ke diri kita saat kita melakukan kesalahan misalnya contoh kita suruh orang sholat kita berhentahkan orang sholat kita nasihati orang sholat tapi diri kita saja tidak sholat lantas sama saja ketika orang tersebut dinasihati dan dia tahu bahwa kita tidak sholat pasti dia akan balik ke kita dia akan mengatakan kok kamu dinasihati naku sholat tapi diri kamu saja tidak sholat nah, kayak gitu kan pasti kembali lagi ke kita kan zong luk besar tidak ada isinya ingat bukan berarti saya sudah so baik so suci, so agamis tetapi saya belajar dari pribadi saya diri saya sendiri saat saya mengatakan satu ke orang lain tetapi di diri saya nol bagaimana bisa orang lain menerima dengan hatinya dan saya melakukan itu harus sesuai dengan hati saya apa yang diinginkan hati saya ingat mengingatkan memberikan kebenaran memberikan kebaikan kepada orang lain jangan melakukan hanya karena kita ingin dikenal hanya ingin formalitas tetapi lakukan karena hati kita yang mau hati kita yang ingin hati kita yang ingin berbagi kebenaran itu kalaupun saat kita sudah berusaha memperbaiki diri lantas kita saling mengingatkan orang lain saling menasehat di dalam kebaikan namun ada saja yang datang menghujat kita cacimaki ada saja hujatan-hujatan yang menyakitkan hati membuat hati sempit sudah lah disenyumin aja abaikan saja Allah mahatauko Allah melihat kita dari hati kita Allah tidak melihat kita dari rupa kita jadi kalau misalnya ada yang membuat kita tersakiti membuat kita lelah dengan ucapan atau sikap orang lain sudah dimaafin saja memaafkan jauh lebih membuat hati kita merdeka dari setiap rasa sakit percaya deh saat kita ridho saat kita ikhlas maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hati bersabarlah hidup adalah ujian dan hidup adalah belajar belajar memaafkan belajar bersabar belajar dalam segala hal dan jangan pernah takut untuk salah karena setelah kita salah setelah kita jatuh maka kita akan bangun dan memperbaiki segalanya tetap semangat dalam hijrah jangan pernah menyerah dan jangan putus asa kalau lelah jika hatimu lelah beristirahat kelas sejenak perbaiki semangat kita perbaiki diri kita dengan cara beristikfar bersikir pahami dan renungi baik-baik yang mana ya yang salah yang mana ya yang kurang yang mana ya yang harus saya perbaiki atau apakah yang saya lakukan ini Allah suka tidak atau Allah tidak suka itu yang perlu kita pikirkan ingat satu kebaikan saja yang kita lakukan boleh jadi satu hari nanti itu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan yang lain jadi tetap semangat berbagi kesehatan berbagi kesehatan berbagi kebaikannya dan sehat selalu jaga kesehatan jangan lupa bersyukur jangan lupa bahagia dan jangan lupa untuk tersenyum manis dan dirimu itu indah dengan ketulusan dengan kesabarannya tetap semangat ya aku lewat lewat sana bingung aku lewat mana pulangnya gagal gagal lewat jalan pintas daripada dan sini oke yaudah kita ngukur jalan aja bahagia itu sederhana tidak perlu mewan tidak perlu mahal-mahal dimanapun kita kalau hati kita tidak tenang tidak bahagia kalau misalnya mau hatinya tenang ya harus ridik sama takdirnya Allah baik itu buruk ataupun baik kita balik kita balik kita tidak lewat jalan pintas jalan pintas disana bahagia selalu ya jangan lupa bersyukur jaga kesehatan jaga solat jaga hati jaga hati jaga hati kameranya kemana oh ya kemana assalamualaikum teman-teman gak ini cape banget hai 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 lagi singgah di S2 teman-teman lagi singgah Hai istirahat dulu deh hati juga kalau lagi capek lagi setelah ya istirahat dulu sejenak setelah itu baru lanjut lagi hidup itu harus dinikmati kalau ngga dinikmati capek dong capek hati capek fisik setidaknya saya sudah berperlihat tapi kepalanya entahlah mungkin karena lagi jalan jadi agak air lungan dikit tapi entah kalau di rumah mungkin karena tekanan darahnya kali ya terakhir check-up kemarin itu tekanan darahnya yang tinggi cuma itu yang tidak yang lemah hai 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 up�� lembuk waktu semoga banyak debu hai 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 lanjutkan Hai Hai Terima kasih telah menonton! Lupa, kameranya ternyata masih on. Sudah, aku jalan juga teman-teman. Kayaknya nggak bisa berikon. Kumulari soalnya. Ya udah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.